Halo guys, kembali lagi bersama dari sini dan di video kali ini kita cobain fitur terbaru di Roblox ini guys Seroblox ya, bukan cuma CD-ADD aja nih guys Ya jadi fitur Roblox yang terbaru ini guys, yaitu ini guys, yaitu fitur kamera ini ya Kamera kayak face reveal gitu tapi versi Roblox nih guys Nah jadi caranya supaya kita bisa, apa ya guys, muka kita itu bisa gerak sendiri nih sesuai dengan ekspresi muka kita Nah itu harus pakai face yang 3D ya, yang 3D animation seperti ini guys Nah tapi kalau kita pakai face atau wajah yang monotone, nah itu tidak bisa gue sudah cobain Oke seperti apa detailnya? Sebelum kita lanjut videonya, ayo bantu like video ini dulu Terus subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini guys Oke gak pakai lama, kita langsung aja mulai ya Ini kayaknya belum semua device punya fitur kamera seperti ini ya Nah misalnya kalau Roblox kalian itu sudah nge-update, langsung aja ikutin cara gue seperti ini guys Yang pertama kita langsung aja ke bagian settingnya di Roblox yang ini guys, bukan di CD-ADD ya Abis itu kita ke bagian privacy atau kalau bahasa Indonesia itu adalah privasi ya guys Oke kita langsung aja tunggu sampai loadingnya, entah kapan selesai nih guys Oke seperti ini guys, abis itu kita langsung aja scroll ke bagian bawah dan ini adalah fitur kamera input ya Kayaknya belum semua device itu punya fitur seperti ini, tapi ini baru aja nge-update ya Kalau di PC sih kayaknya caranya sama kok guys Oke kita langsung aja nyalain, disini tuh kayak ada rus atau apal gitu, bodo amat Kita langsung aja pencet enable seperti ini guys Oke nah sudah, langsung nge-save otomatis gitu ya Nah misalnya kalau di game CD-ADD apakah sudah ada fitur ini Kalau gue rasa sih masih belum ada ya Nah contohnya seperti game Natural Disaster ini Di bagian communication itu ada tulisannya microphone dan juga kamera ya Nah tapi kalau untuk microphone ini kayaknya voice chat gitu ya Tapi gue masih belum daftar voice chat kok guys Terus ada kameranya, berarti ini sudah bisa menyalakan kamera Nah tapi kalau di CD-ADD itu cuma microphone aja ini guys Berarti ya cuma bisa untuk voice chat aja ya Tapi semoga aja dari Roblox atau Honor CD-ADD ya Setting untuk game CD-ADD ini bisa menyalakan kamera Oke guys, meskipun tidak semua game Roblox itu punya fitur seperti ini ya Fitur kamera termasuk CD-ADD ya juga saat ini masih belum ada ya Kayaknya cuma game Natural Disaster ini aja yang sudah punya fitur kamera Soalnya ini kan baru aja nge-update ya Roblox yang ini guys Oke sekarang kita langsung aja cobain untuk fitur kamera seperti ini ya Anggep aja face review tapi versi Roblox gitu guys Oke lah sekarang kita langsung aja nyalain kameranya itu seperti apa Kita ikuti ekspresinya muka gue ini guys secara live gitu ya Nah kita bisa gerakin nih kepalanya ke kiri atau ke kanan Terus ke atas atau ke bawah seperti ini guys Ikuti nih ya sama ekspresinya muka gue juga ini guys Terus untuk matanya, ini matanya bisa dibuka tutup gitu ya Oke kayak gini guys Pokoknya ikuti sama kamera ini guys Kameranya HP atau PC gitu Terus kalau untuk mulutnya juga bisa digerakin ya Nah kita bisa gini guys, gue lagi ngomong aja dia juga ikutin ngomong Terus kalau misalnya kita senyum beringis seperti ini Nah kayak gini ya Habis itu kalau kita set Oh nggak bisa set gitu guys Oke ya cuma segini dulu aja guys Gue cuma iseng sama fitur ini aja Ya semoga aja nanti kalau pasti CD-ed Kedepannya itu bakal ada fitur ini guys Oh iya tunggu bentar Kalau misalnya kita sambil jalan itu kayak gimana Oke ikut juga nih guys Asik juga nih Terus kalau misalnya kita sambil lihat kiri atau lihat kanan Oke mantap juga nih guys Oke guys jadi segini dulu aja ya guys Gue coba iseng fitur terbaru di Roblox ini guys Itu fitur kamera gitu ya Kamera animation gini guys Animationnya karakter kita itu bisa ngikutin sama animationnya kita di dunia nyata seperti ini guys Oke luar biasa ya Bagaimana pendapat kalian ini Mungkin kalau CD-ed sudah ada fitur seperti ini sih Mungkin kalau pas gue record review mobil sih Gue pakai kamera gitu kali ya Anggap aja face reveal tapi versi Roblox gitu ya kan Nah bagaimana pendapat kalian mengenai fitur terbaru di Roblox ini Silahkan komen di bawah Kalau misalnya kalian ada fitur ini Silahkan komen di bawah juga nih guys Kalau kalian suka video ini ayo tekan like nya dan juga subscribe ya Siapa yang belum subscribe ayo tekan sekarang juga karena subscribe itu gratis Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye